Intro Persaingan Motorsport kelas 250cc semakin panas sejak Kawasaki ZX25R mengaspal di Indonesia pada tahun lalu. Sebelumnya Ninja 250 bermesin 4 silinder tersebut hadir lebih dulu di pameran Tokyo Motor Show 2019. Motorsport firing buatan Kawasaki itu menyita perhatian dunia. Bahkan saat masuk Indonesia, tanggal 11 Juli 2020, sejumlah pecinta roda 2 rela antre untuk melakukan pemesanan Ninja 250 bermesin 4 silinder tersebut. Kawasaki ZX25R hanya tersedia 100 unit di awal kemunculannya, namun langsung ludes terjual dalam waktu singkat. Padahal harga tergolong mahal, mulai dari 98,850 juta rupiah, sampai 116 juta rupiah untuk varian tertinggi, ABS-SE. Melihat keberhasilan pabrikan geng hijau membius masyarakat dengan menambahkan jumlah piston pada mesin Ninja 250, kabarnya Honda ikut-ikutan akan menyulap CBR 250RR menjadi 4 silinder demi menarik konsumen. Kemunculan Honda CBR 250RR bermesin 4 silinder sudah terendus dari tahun lalu. Yang terbaru desain digital atau renderingnya dibuat Julak Sandy Design, dikutip Viva Automotive dari Great Beakers, tidak bisa dipastikan jika gambar tersebut resmi dari bocoran Honda, artinya belum tentu akan menjadi wujud-utuh versi produksi. Tapi setidaknya bisa menjawab penasaran pecinta motor sport berlambang sayap mengepak tersebut. Sekilas, bentuknya secara keseluruhan serupa dengan CBR 250RR, mulai dari lampu depan, spotboard, tangki, dan bodi belakang. Padahal ada beberapa detail berbeda, seperti lekukan lancip firing yang menutupi mesin dengan kisi-kisi lubang udara. Namun jika diperhatikan, bagian back coupling, atau sisi mesin bagian kanan tampak serupa dengan CBR 1000RR SP. Frame model Delta Box tetap dipertahankan, sementara swing arm menjadi lebih besar agar tampilannya lebih gagah. Terima kasih sudah menonton!